Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21 Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perang Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes Maka mereka bertikir-tikir dan seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan Ia berkata, mengapakah kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kahkah memahami dan mengerti? Telah degil kah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka Dua belas bakul Dan pada waktu tujuh roti itu, empat ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka Tujuh bakul Lalu kata Yesus kepada mereka Masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah Injun Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan Yang pertama Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Yesus menegur para muridnya Karena keresahan hati mereka mengenai roti Seringkali kita juga memiliki keresahan yang sama Karena tidak ada rasa syukur dalam diri kita Maka Kita diajak untuk selalu bersyukur Dengan apa yang telah kita miliki Dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita Karena apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang Berbeda-beda dan tidak sama Seperti karunia-karunia yang kita miliki Maka marilah kita bersyukur atas semuanya itu Yang kedua Kita diajak untuk selalu Mengutamakan hal-hal rohani Dan kemudian hal jasmani Contoh hal-hal rohani yang kita utamakan adalah Dalam keseharian kita Kita memulai segala sesuatu Dan mengakhiri segala sesuatu dengan doa Karena Semua itu berguna Agar Tuhan mempermudah Agar Tuhan membantu kita dalam belajar kita Dan juga agar Tuhan Memerkati apa yang kita lakukan Terutama berkaitan dengan belajar kita Dan yang ketiga Kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita Sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan dan sesama Dengan membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan Bapak yang berbelas kasih Jadikanlah kami menurut murid yang sungguh dibentuk oleh engkau sendiri Untuk menjadi pelaku-pelaku sadda Sehingga iman kami sungguh hidup Amin Selamat lanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati